Jika seorang istri bekerja dan ingin memberi duit atau hadiah pada ibunya tanpa izin suaminya, boleh atau tidak, apa hukumnya, boleh dan tidak semestinya istri memberitahukan kepada suaminya akan duit yang dimilikinya hasil daripada kerjanya, seperti mana suami juga tidak perlu memberitahu kepada istrinya berapa duit yang disimpan atau berapa gaji yang didapat. Tapi adakah istri berhak untuk menentukan kepada suaminya akan nafkahnya? Ya, berhak. Bolehkah istri menentukan batasan peruntukan untuknya daripada suaminya? Di sini syarat ambil takeover. Berapa keperluan istri dalam nafkahnya, itu yang diwajibkan oleh syarat terhadap suami kepada istrinya. Kalau keperluan istri, itu makan, minum, pakaian, dan lain-lain yang diperlukan, perlunya dalam seribu, jangan dia tuntut lima ribu. Apa lima ribu? Aku nak pergi melancong. Kewajiban suami terhadap istrinya yang wajib. Yang selebihnya adalah ehsan, fadal, kelebihan yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Istrinya. Dalam hal ini, suami jangan kedekut. Jangan dengan kawan dia boleh beli macam-macam. Dengan isteri beli nasi lemak. Sebaik-baik sedekah, kata Nabi, adalah sedekah seorang suami kepada istrinya. Hatta satu suap nasi pun itu diberikan di mulut istrinya, bahagian daripada sedekah yang terbaik. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Fahim, Tom? Bolehkah istri curi duit suaminya? Kalau ada seorang wanita bernama Hindun, datang kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, suami saya kedekut. Ini tak beri secukupnya. Boleh saya ambil, kata Nabi, secukupnya. Maksudnya, secukupnya ini mengikut keperluan. Karena suami tak tunaikan hak istrinya dalam hal nafkah. Dalam hal ini, hak istri itu dapat daripada suami. Hak itu Allah yang tetapkan, syariat yang tetapkan. Kalau tidak tunaikan, istri itu mengambil haknya. Bukan mencuri daripada duit suaminya. Kecuali, kalau haknya ditunaikan, tapi diambil juga untuk hal-hal yang tidak wajib bagi suaminya kepada istrinya. Di sini tidak boleh, apa nama, istri mengambil duit daripada suaminya. Bahkan, dalam hadith, nak bersedekah dengan duit suami itu, kena minta izin. Kalau dengan duitnya sendiri, tak apalah. Tapi dengan duit suami, nak bersedekah, kena minta izin daripada suaminya. Fahim, Tom? Hadha berkenaan dengan istri bekerja dan ingin memberi duit atau hadiah kepada ibu bapanya. Perlu minta izin atau tidak? Tidak perlu minta izin. Yang perlu minta izin kalau dia guna duit suaminya.